Kita awal informasi pertama pemirsa, kebakaran hebat melanda SMKN 1 jendangan Pono Rogo, bangunan ruang komputer yang berisi puluhan unit komputer hangus terbakar. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kebakaran besar terjadi di SMKN 1 jendangan Pono Rogo pada Kamis malam. Dalam video amatir yang direkam warga, tampak api membubung tinggi dari pelafon bangunan sekolah. Api dengan cepat turun ke bawah dan membakar habis seluruh isi bangunan serbaguna termasuk ruang komputer yang didalamnya ada 30 unit komputer. Pedugas pemadam kebakaran bersama BPPD Pono Rogo kerja keras mencegah api tidak menyebar kebangunan kelas lain yang jaraknya cepat dekat. Kapolsek jendangan Ibtu Amri Widoba mengatakan kebakaran diduga karena konsulting listrik. Dugaan itu berdasarkan munculnya titik api pertama dari bagian pelafon. Komputer STM-C Pono Rogo juga sementara adalah karena konsulting listrik dan sementara kami laksanakan penyintian demi lanjut guna penyintikan. Untuk kerugian sementara ditaksir sekitar ratusan juta mas jadi belum kami setara rinci karena semestinya global. Untuk yang kembangkan adalah bangunan sama komputer semua habis hampir 90, hampir 100.000. Api berhasil dibadamkan satu setengah jam kemudian setelah mendatangkan tiga armada pemadam. Untuk penanganan kebakaran di STM-C ini ada tiga unit kemudian kita dibantu dua truk supray air dari teman-teman BPPD. Untuk korban jiwa tidak ada, cuman untuk kerugian ini dari fisik bangunan kemudian ada sekitar 25 unit komputer. Untuk kendala tidak ada, hampirlah tidak ada. Meski tidak ada korban jiwa, kerugian ditaksir ratusan juta rupiah meliputi bangunan dan prasarana penunjang kegiatan belajar mengajar.